Assalamualaikum wr. wb perkenalkan nama saya Jorna Rahmat Islamia NIM E 2019 40 03 disini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Ekonomi saya dari kelompok 9 akan melanjutkan sesi presentasi tentang kapital budaya pengertian kapital budaya menurut para ahli dalam suatu sisi Bordiu mendefinisikan kapital budaya seperti dikutip mahar DKK sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi Selanjutnya dari pendapat beberapa ahli mengenai kapital budaya dapat disimpulkan bahwa kapital budaya merupakan kepemilikan kompetensi atau pengetahuan kultur yang menuntun selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi terkentu yang dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan Menurut Lawang 2004 Bordiu menjelaskan kapital budaya dalam tiga dimensi yang pertama dimensi manusia yang wujudnya adalah badan dimensi manusia dari kapital budaya adalah embodied state yaitu keadaan yang membadan atau keadaan yang terwujud dalam badan manusia atau yang menyatu seluruhnya dengan manusia sebagai satu kesatuan yang kedua yakni objek dalam bentuk apa saja yang pernah dihasilkan oleh manusia dimensi objek dari kapital budaya dikenal sebagai objektif heat state yaitu suatu keadaan yang sudah dibebaskan atau dijadikan objek oleh manusia yang ketiga institusional khususnya menunjuk pada pendidikan dimensi institusional dari kapital budaya merupakan suatu keadaan dimana benda-benda itu sudah menunjukkan entitas yang sama sekali terpisah dan mandiri yang diperlihatkan dengan sistem pendidikan untuk memberikan pemahaman secara mantap perlu kiranya dijelaskan dengan mengaitkan konsep kapital budaya dengan beberapa konsep lainnya maka dari itu akan dijelaskan beberapa konsep lain dari berdiu yang pertama yaitu ranah dan habitus ada pun yang dimaksud dengan ranah ranah adalah jaringan antara posisi objektif posisi berbagai agen individu atau kolektif dalam ranah berkait dengan jumlah kapital yang dipunyai terutama kapital ekonomi dan budaya kapital ekonomi berupa harta kekayaan material sedangkan kapital budaya berupa modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat pembedaan atau penaksiran nilai terutama berasal dari dunia pendidikan semakin tinggi pendidikan seseorang dan semakin elit institusi pendidikan yang diikuti maka semakin besar simpanan kapital budaya orang tersebut berdasarkan perbedaan kapital maka seseorang dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari empat kelompok sosial yang pertama tinggi baik pada kapital ekonomi maupun kapital budaya yang kedua tinggi dalam kapital ekonomi rendah dalam kapital budaya yang ketiga rendah dalam kapital ekonomi tinggi dalam kapital budaya yang keempat rendah baik pada kapital ekonomi maupun kapital budaya ada pun yang dimaksud dengan habitus struktural mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk mengurangi kehidupan sosial Bordiu menjelaskan habitus adalah keniscayaan yang diinternalisasikan dan dialihkan ke dalam disposisi yang melahirkan praktik bermakna dan persepsi yang memberikan makna Habitus adalah disposisi umum dan dapat dikerakkan yang mengandung aplikasi universal atau sistematis di luar batas hal-hal yang telah dipelajari secara langsung terhadap keniscayaan yang inherent dalam kondisi-kondisi pelajar Sekian dari saya Apabila ada salah kata mohon maaf sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh